Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini, kita akan membahas 5 upacara adat yang masih dilakukan di Indonesia. Sebagai negara yang kaya akan budaya, Indonesia memiliki banyak upacara adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mari kita simak 5 di antaranya. Pertama, upacara adat Ngaben dari Bali. Ngaben adalah upacara kremasi yang dilakukan untuk mengantarkan jasad ke alam baka. Dalam upacara ini, keluarga dan kerabat yang masih hidup akan mempersiapkan segala kebutuhan untuk memandikan dan menghias jasad yang sudah meninggal. Setelah itu, jasad akan dibawa ke tempat pembakaran dan diawasi hingga menjadi abu. Abunya kemudian akan diletakkan dalam sebuah tempat khusus. Kedua, upacara adat Pasola dari Sumba. Pasola adalah permainan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Sumba. Permainan ini dilakukan pada bulan Februari atau Maret dan biasanya diikuti oleh dua kelompok yang saling melempar tombak. Pasola dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Dewa Dewi. Ketiga, upacara adat Mappasikarawa dari Toraja. Mappasikarawa adalah upacara yang dilakukan oleh masyarakat Toraja untuk menghormati orang yang sudah meninggal. Dalam upacara ini, keluarga akan mempersiapkan berbagai kebutuhan seperti babi, beras, dan minuman untuk dihidangkan kepada para tamu undangan. Selain itu, juga dilakukan pemotongan kerbau sebagai simbol keberanian. Keempat, upacara adat Magandi dari Papua. Magandi adalah upacara tradisional yang dilakukan oleh suku biak di Papua. Dalam upacara ini, masyarakat biak akan membuat perahu tradisional yang disebut kora-kora. Kelima, upacara adat Tabuik dari Sumatera Barat. Tabuik adalah upacara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Dalam upacara ini, masyarakat Minangkabau akan membuat patung yang dibuat dari bahan kayu dan bambu. Patung ini kemudian akan dibawa ke laut dan diarak sebelum akhirnya dibuang ke laut sebagai simbol kesedihan atas meninggalnya cucu Nabi Muhammad. Itulah 5 upacara adat yang masih dilakukan di Indonesia. Semua upacara adat ini memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi dan harus dijaga kelestariannya agar tetap ada untuk generasi mendatang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa!